Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Techbike. Seperti biasa, pada video saya kali ini, saya masih akan membahas mengenai dunia persepedaan dan utamanya sepeda-sepeda. Nah teman-teman, terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini ya, karena sudah di atas 100 subscribe. Ini buat saya sudah pencapaian yang luar biasa ya, walaupun channelnya masih baru dan isinya juga mungkin masih perlu banyak pengembangan, tapi tidak apa-apa, it's okay. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe-nya sebelum kalian lanjut untuk menonton video ini. Karena dengan klik tombol subscribe saya bisa lebih berkembang, lebih maju dan lebih semangat lagi untuk berbagi informasi ataupun sharing dengan kalian semua. Nah teman-teman, di depan kita kali ini sudah ada salah satu brand ya, yang membuat ban dalam, ban luar dan ban dalam, tapi yang kita bahasnya adalah ban dalam, yaitu Vitoria. Di sini ada Vitoria inner tube standar, yang untuk size 700x20 sampai 700x28C dengan varian yang ready saat ini yaitu Presta, Presta valve ya pastinya, panjangnya 48mm dan 60mm. Nah, di sini ada tabelannya seperti ini, ini adalah yang 48mm ya, nah ini adalah yang 60mm. Oke teman-teman, nanti kita coba ini ya, kita buka terus kita bahas apa sih kelebihan dan kekurangannya ban dalam ini. Oke langsung aja biar nggak lama-lama kita bahas bersama-sama. Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari box dan isinya, ini adalah yang 60mm, ini yang 48mm Presta valve-nya. Nah ini yang 60mm ini sudah saya buka, tampilannya seperti ini, kita dapat satu ban dalam dan satu manual book, bawaan dari Vitoria. Nah langsung aja teman-teman, ini kita coba ini ya, tampilannya dan ulas sedikit. Oke, di sini ada tulisan Vitoria sebagai brand-nya ya, merek pastinya ada, terus untuk ukuran 700x20 per 28C. Oke, jadi kalian bisa pakai untuk yang memakai band luar ukuran 700x20, 23, 25, 26, 28 itu bisa pakai ini. Ini buatan Cina ya. Sekarang Vitoria juga dibuat di Cina rupanya, saya juga baru tahu sih. Oke, nah ini adalah Presta nya, kita lihat. Ah oke teman-teman, kita lihat, kita perjelas dulu. Nah ini juga tripenya masih sama dengan ban-ban pada umumnya ya, traded atau berulir. Jadi ini untuk menyesuaikan ke rim sekalian, nanti baru di kunci di sini, menggunakan pengunci ini. Nah, si Vitoria juga ternyata sudah menggunakan removable valve core ya, jadi ini udah bisa dilepas. Buat kalian yang belum tahu, belum mungkin agak bingung juga, removable dan non-removable, kalian bisa nonton di video kami selanjutnya. Oke, kita nggak bahas dulu ya, kita cuma tampilin aja. Oke teman-teman, di sini adalah menurut saya yang unik, yang unik dari Vitoria. Kita lihat dulu ya. Oke teman-teman, kalian bisa lihat dari di sampingnya sini. Ini yang 48 mili, ini yang 60 mili. 116 gram, 117 gram. Bedanya 1 gram aja, karena perbedaan sekitar 1,2 cm valve-nya. Itu wajar banget. Cuman yang jadi masalah adalah, biasanya nih teman-teman, ini buan dalem, brand bagus, harganya juga lumayan mahal. Kok berat di atas 100 gram? Gitu lah. Pasti kalau, bapak AIN beli bandalem yang berat-berat. Kan kita cari ringan. Nah, tapi, ini teman-teman, saya kasih advice ya. Ini, kalau kita pegang, Vitoria ini bikin dari material yang bagus, karena halus banget pastinya. Dan, kenapa dia berat? Saya rasa karena dia mempertahankan ketebalannya. Jadi, ini tebelnya ini, tebelnya si bandalem ini ya, bahannya ini. Ini, kalau saya perkirakan ini 0,8 sampai 1 milimeter. Biasanya kan kalau yang ringan dengan 0,6 atau 0,8 mili ya. Tapi, ini kayaknya lebih tebel sih, ini sekitar antara 0,8 sampai 1 milimeter. Tentunya, dengan desain tersebut, ya memang, band ini lebih berat daripada ada beberapa merek yang lebih ringan lah. Jadi, dia lebih berat daripada merek sebelah. Cuman, yang jadi pertanyaan adalah durability-nya gimana gitu kan. Kalau menurut saya, dari pengalaman pembeli juga sih, banyak yang suka Vitoria. Dalam artian, mereka merasa, band ini walaupun lebih berat, tapi kok lebih nyaman, lebih patent juga. Jadi, hati terasa tenang gitu kalau pakai ini. Karena, ya tebel ya, durability-nya bagus, walaupun resikonya agak berat sedikit gitu. Cuman, kalau memang buat kalian yang membutuhkan band yang ringan, ya ini bukan pilihan pastinya. Jadi, kekurangannya itu, bobot ya. Cuman, kalau misalnya nih, buat kalian yang sepedanya aero atau time trial. Biasanya nih, setahu saya, sepeda aero dan time trial itu tidak terlalu fokus kepada berat. Karena, mereka juga wheelset-nya juga wheelset yang profil-profil tinggi kan. Jadi, bobot sepedanya udah gue rata-rata sih di atas 7 kilo, pastinya 8. Atau berapa gitu. Nah, menurut saya ini adalah salah satu targetnya si Vitoria ya, bikin band dalam dengan bobot segitu. Saya rasa sih buat mengakomodir lah ya. Jadi, ini kayak buat teman-teman yang butuh durability bagus, harus tidak terlalu fokus terhadap berat. Dan yang pastinya nyaman digunakan gitu loh. Itu, kayaknya si targetnya Vitoria. Cuman, ini adalah pendapat saya pribadi. Jadi, terserah kalian. Kalian nantinya akan memakai bahan dalam apa. Tapi, buat kalian yang belum coba Vitoria nih, saya saranin banget untuk nyobain dulu. Ini, walaupun kelihatannya agak berat, tapi ini menurut saya strukturnya dan bahannya itu enak dan kokoh pastinya. Ya, teman-teman. Tadi, kita sudah bisa ada kekurangannya masalah bobot. Terus, kelebihannya yang pastinya durability. Sama ya, namanya barang yang tidak terlalu dipaksakan untuk ringan dan lain-lain. Pastinya, lebih nyaman dan aman digunakan gitu ya, teman-teman. Di sini kan ada dua varian nih, teman-teman. Kalian biasanya suka nanya, Om, ini kalau misalnya saya pakai wheelset profil sekian, bisa nggak pakai profil, apa, presta valve sekian? Jadi, ini menurut pengalaman saya pribadi, teman-teman. Ya, menurut pengalaman saya pribadi. Dulu saya pakai Novatec Jetfly. Saya pakai ban merk lain sih, tapi valve-nya plus 1 cm dari profilnya Jetfly. Jadi, Jetfly itu kan 32 mili. Nah, saya pakai profil, eh, sorry, saya pakai ban dalam. Presta valve-nya itu 42 mili. Itu pas menurut saya, karena kelebihnya tidak terlalu panjang dan masih bisa mompak gitu. Itu pas kalau menurut saya. Jadi, kalau berdasarkan pengalaman saya yang seperti itu, tentunya yang 48 mili ini masih bisa digunakan buat kalian yang menggunakan low profile sampai dengan medium profile 38 mili. Jadi, 48-1 cm kan, minus 10 mili kan, 38. Jadi, ini masih bisa digunakan sampai wheelset 38 mili, ini masih bisa. Nah, yang 60 mili tentunya bebas dari low, medium, nah medium sampai high. High-nya itu 50 mili aja. Ini maksimal untuk wheelset 50 mili meter. Jadi, kalau lebih dari itu sih, kemungkinan besar nanti nggak bisa ngunci. Nah, mompannya susah kan kalau nggak bisa dikunci. Itu, teman-teman. Ini sih advice aja. Nah, teman-teman, kira-kira nih, nanti kalian bisa komen di bawah. Kan, mungkin ada yang suka Vitoria nih, yang udah pake juga. Mungkin bisa bantu komen di bawah ya, pengalamannya ketika memakai ban ini. Ban Vitoria Inner Tube. Itu seperti apa? Terus, mungkin untuk cornering dan lain-lain. Walaupun sebenarnya itu urusannya ban luar sih. Tapi kan, review setiap orang pasti beda-beda. Jadi, kalian yang udah pake Vitoria, mungkin bisa share di komen ya. Biar teman-teman yang lain juga tau. Kayak gimana sih rasanya pake ban dalam Vitoria dibandingkan dengan merek lain. Pastinya, walaupun ban luarnya sama, ban dalamnya beda, pasti rasanya agak berbeda, teman-teman, kalau kita amati. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian punya pertanyaan, ataupun kalian butuhkan ban ini, kalian bisa langsung ini ya, cek di deskripsi video ini. Karena disitu udah ada nih, saya cantumin juga kontak yang bisa dihubungi, dan sosial media ataupun marketplace kami, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini. Demikian sih unboxing ataupun pembahasan juga mengenai ban dalam Vitoria Inner Tube standar. Jadi, buat teman-teman yang butuh ban dalam, perlu referensi ini bisa jadi pilihan tentunya, sesuai dengan pembahasan saya tadi. Kalian bisa langsung hubungi kami di nomor kontak dan sosial media, serta marketplace yang ada di deskripsi. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share video ini, biar teman-teman yang lain bisa mendapat referensi baru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax